Perilaku konsumen sedang mengalami banyak perubahan. Sebagian konsumen pergi ke toko untuk membeli bahan makanan dan barang keperluan rumah tangga. Tapi sebagian lainnya memilih lebih aman berada di rumah. Menurut para peneliti di firma konsultan category partners, perilaku konsumen telah berubah dengan cepat sejak awal pandemi. Toko bahan pangan kini menjual 70 hingga 90 persen lebih banyak makanan dibanding periode yang sama tahun lalu. Warga membeli dalam jumlah besar karena takut kekurangan bahan pokok. Di bulan April, setelah warga lebih tenang dan menyadari mereka tidak akan menghadapi kekurangan makanan, fase ketiga dimulai, yakni fase karantina. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak yang beralih dari memesan makanan ke memasak di rumah. Jadi daftar belanjaan makanan lebih dipikirkan dan direncanakan secara matang. Menurut para ahli, setelah karantina dicabut, maka fase keempat akan menyerupai resesi ekonomi tahun 2008-2009. Daya beli akan menurun signifikan dan menghantam sektor retail. Pandemi telah memaksa warga untuk mencoba pengalaman berbelanja secara daring dan tren itu mungkin akan berlanjut setelah pandemi. Krisis juga mengubah daftar belanjaan warga Amerika. Penjualan sarung tangan sekali pakai naik 670 persen sejak awal Maret dan penjualan obat flu meningkat 535 persen. Warga juga membeli lebih banyak makanan yang tidak mudah rusak seperti kacang-kacangan, keripik, dan kue kering. Hal yang sama terjadi pada peralatan olahraga serta hal-hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di rumah. Sementara para pakar sepakat, pandemi COVID-19 akan memiliki efek jangka panjang baik bagi pembeli maupun penjual. Dan ketika pertokoan nanti dibuka kembali dengan tatanan kenormalan baru, kebiasaan warga untuk membeli barang-barang tertentu dan menimbunnya di rumah mungkin masih akan terus berlanjut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!